Neni Mulyani, 49, warga Kampun Selamanjah, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terkapar di RSUD Sekarwangi. Neni dibawa ke RSUD Sekarwangi Selasa, 4 Juni 2024, kemarin usai dihajar oleh tetangganya berinisial AS-51, Kandit Reskrim Polsek Cibadak, itu Asep Suhriat, mengatakan, peristiwa penganiayaan yang dialami Neni terjadi sekira pukul 11.30 WIB kemarin. AS menghajar korban karena pelaku akan melakukan pencurian. Faktor ekonomi menjadi motif pelaku melakukan aksi bejat. Tak hanya sampai di situ, pelaku terus menghajar korban hingga korban dibenturkan ke tembok rumah beberapa kali. Korban pun mengalami luka serius di bagian kepala, melihat korban sudah tak berdaya, pelaku lantas menggondol barang berharga yang dipakai korban. Kini, pelaku telah diamankan polisi, pelaku pun dijerat pasal 356 KUH pidana atau pasal 351 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Dugaan curas yang terjadi kemarin, seperti apa kronologis kejadinya Pak? Baik, pada hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 sekira pukul 11.30 WIB sebarat kami mendapatkan laporan dari masyarakat setelah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pengeneyaan. Kemudian, kronologis awal terjadi kekerasan tersebut yaitu si pelaku kediamannya berdekatan dengan sekorban. Kemudian, si pelaku mendatangi pihak korban. Kemudian, diketemukan korban tersebut berada di ruang tamu di ruang tengah rumahnya. Kemudian, tiba-tiba si pelaku melakukan pemukulan terhadap si korban ke bagian arah muka. Beberapa kali, kemudian si korban tersebut diseret ke dapur dan dilakukan pengeneyaan dengan menggunakan alat batu asahan yang dibawa dari rumah pelaku tersebut. Setelah itu, dilakukan pengeneyaan kembali. Si korban dibenturkan ke tembok beberapa kali. Kemudian, setelah si korban sudah tidak berdaya melihat pelaku, melihat korban dengan menggunakan kalung emas, kemudian barang tersebut diambil oleh si pelaku. Ya, motifnya sendiri kemudian, apa yang terjadi pada pihak pelaku tersebut? Motif, pelaku melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi. Apakah memang pelaku dan korban ini saling mengenal sebelumnya, kemudian? Baik. Terkait dengan pelaku dan korban, informasi yang kami dapat itu masih ada ikatan keluarga. Ya, pasal yang disengahkan terhadap pelaku tersebut, kemudian? Baik. Pasal yang diterapkan pada pelaku tersebut, yaitu pasal 365 KUH pidana, atau 351 ayat 2 KUH pidana. Ancamannya 9 tahun. Kemudian, tadi sempat dikatakan bahwa korban tersebut diseret dan dibenturkan, itu apa alasan pelaku tersebut? Menurut keterangan si pelaku, itu spontan. Ya, mungkin karena ada tujuan tertentu untuk mengambil barang, ya, untuk melukai si korban tersebut.